Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan bersama saya, Larasatidur Rahma. Memirsa usai penutupan RNPK 2018, reporter kami berkesempatan untuk melakukan wawancara singkat dengan panitia pelaksana RNPK 2018. Baik, silakan rekan Muhammad Lubis dan Uswatun Hasanah. Terima kasih Laras Pemirsa, RNPK 2018 telah selesai dilaksanakan selama 3 hari ya Mat ya, dan telah ditutup juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Mat, gimana nih pendapat kamu? RNPK 2018 ini lebih menarik atau bagaimana? Kalau menurut saya RNPK kali ini cukup menarik dan sangat istimewa karena pada hari pertama Presiden Joko Widodo dapat berkenan hadir untuk membuka RNPK, lalu kemudian ada Wakil Presiden di Subkala yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada para peserta RNPK ini. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada seperti ini, Nat. Betul, dan aku juga ngeliat kayaknya para peserta ini lebih aktif ya, mereka lebih antusias untuk mengikuti berbagai kegiatan yang digelar di RNPK sekarang ini, Mat. Ya, semoga keaktifan ini sesuai dengan tema kita tahun ini, ya ini mengeluarkan pendidikan dan memajukan kebudayaan dapat diimplementasikan di daerah maupun di pusat. Sinergi itu sangat penting bagi kedua ini. Betul, dan itu juga salah satu pesan ya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, agar sinergi pusat dan daerah lebih erat lagi, lebih kuat lagi untuk pendidikan kebudayaan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu harapan kita semua ya. Baik. Ya, demikian seluruh rangkaian acara kami di kegiatan RNPK tahun 2018. Semoga acara ini sukses dan tahun depan semakin lebih sukses. Kita pamit undur diri, saya Muhammad Lubis. Saya Uswatun Hasanah, kembali ke Laras. Silahkan Laras. Ya, terima kasih banyak Uswatun Hasanah dan Muhammad Lubis. Dan pemerintah wawancara tadi menjadi akhir dari jumpa kita kali ini. Sekaligus akhir dari laporan pandangan mata dari pelaksanaan RNPK 2018. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Laras Atino Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Terima kasih telah menonton!